Halo semoga kembali lagi semesta saya Rizky Jepan dan kali ini kita nggak bakal main game Bluercaps ya jadi disini saya bakal ngebahas event rerun yang akan datang selasa ini di Bluercaps gitu apalagi kalau bukan event rerun kajusa gitu ya dan ya kita langsung ke bawah aja gitu yang pertama adalah currency boost ini adalah murid yang bisa nge-boost pendapatan kalian di stage-stage event gitu ya nih kalian bisa lihat aja gitu ya tuh nggak terlalu bajak gitu ya dikit aja lanjut adalah stage detail teman-teman seperti biasa ada story ada quest dan juga ada challenge gitu ya dan ya untuk farmingnya gitu ya farmingnya seperti biasa 9-12 gitu ya sesuaiin keperluan aja tapi yang worth it 9-12 untuk kalian farming di stage event kali ini gitu ya dan untuk map catur itu cuma ada di challenge yaitu challenge 2 sama challenge 4 tuh ya gampang aja sih kayaknya ini guys nggak terlalu susah gitu ya lanjut adalah achievement teman-teman di sini ada achievement lagi gitu ya yang dimana kita bisa ngedapetin pyroxin teman-teman tuh lumayan sekitar berapa ya sekitar 300 lebih mungkin ya 300 lebih pyroxin yang bisa kita dapetin dari achievement doang gitu ya nggak termasuk kayak kelarin story dan juga yang lain gitu ya dan mungkin kita kebawah lagi lanjut adalah soft exchange ya guys ya di sini kak adalah tempat buat kalian nukarin item gitu ya yang kalian dapetin dari stage event gitu cuy kalian bisa tukerin kayak parvite gitu cuy makaron gitu ya tuh dan juga wapel wapel nih nanti lah ya ada pembahasan lagi nah untuk exchange shopnya sih menurutku pribadi ya nggak terlalu oke lah ya yang paling oke paling artepak doang guys kayaknya aku pun bakal ngambil artepaknya doang ya kalau buku mungkin buku ini bisa buku Trinity gitu ya dan juga purnitur mungkin ya kalau aku dan untuk makaronnya sama artepak buku Trinity dan juga ya itu aja kayaknya dan mungkin kita kebawah lagi gitu ya Nah yang terakhir adalah bok gacha ya di sini ada bok gacha lagi seperti yang kalian tau ya kan bok gacha itu kalian harus kelarin apa namanya dari ronde satu sampai ronde tujuh dan seterusnya gitu ya dan di sini nggak disarankan kalian langsung repress kalau kalian udah dapat main rewardnya gitu ya jadi kalian ambil dulu semuanya baru repress nanti bakal berubah kayak gini ambil semuanya baru repress 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 sampai enam kali gitu ya kalau kalian cuman ngambil main rewardnya banyak doang itu rugi ya guys ya karena resource yang paling banyaknya itu adalah di ronde satu sampai ronde enam sedangkan ronde tujuh itu resourcenya nggak terlalu banyak gitu biasa aja gitu nggak sebanyak ronde satu sampai ronde enam jadi usahakan ambil semuanya baru kalian repress gitu ya dan di sini kalian bisa ngedapatin wapel gitu yang dimana kalian bisa tukerin di exchange shop dan ngedapatin elepnatsu pyroxin eligma sekretes node dan juga kredit gitu ya wow dan ini adalah app yang cukup oke banget ya cuman sayangnya ini app cuma seminggu doang gitu ya jadi utamakan apa yang kalian pengen ambil gitu ya ya kalau aku pribadi udah pasti bok gacha dan juga exchange shop bakal kulibas gitu ya nah itu aja teman-teman untuk penjelasan appen kali ini gitu ya semoga membantu buat kalian yang pengen tahu tentang info appennya gitu ya itulah infonya dan ingat semakin nolak kalian semakin berkembang cari kalian saya Rizky Japan pamit dulu bye bye bye